Selamat pagi, salam sejidra tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasih. Apa kabar? Harap anda semua dalam keadaan yang sihat dan murah rezeki hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita direct to the point tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu perkongsian yang aku mau kongsikan kepada kamu. Mungkin sudah ramai yang tahu perkara ini, tapi mungkin masih ramai yang belum tahu. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, hari keempat yang amat berhormat Datu Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan hari ini ada satu berita yang menunjukkan personality Anwar Ibrahim itu sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana kita semua rakyat Malaysia amat beruntung sekali mendapat Perdana Menteri seperti ini. Saya ingat aku, sebelum ini semua Perdana Menteri yang telah dilantik menjadi Perdana Menteri menaiki kenderaan mewah. Menaiki kenderaan mewah yang sudah pasti anda semua tahu apakah jenis kenderaan itu. Pelbagai kenderaan mewah yang mereka gunakan. Tetapi hari ini, Perdana Menteri baru kita ini, Anwar Ibrahim, dia enggan menggunakan Mercedes S600 tuan-tuan dan puan-puan. Mercedes S600 ini sebuah kenderaan yang amat mewah. Perdana Menteri Anwar Ibrahim enggan menggunakan kenderaan tersebut sebagai langkah untuk mengelakkan pembasiran. Kita lihat begitu baiknya, begitu bagusnya Anwar Ibrahim ini dan di dalam pemikirannya, memang langkah berjimat itu amat penting apalagi untuk memajukan sebuah negara ini yang sudah lama merosot ekonominya. Dan Anwar berkata keputusan tersebut diambil kerana tidak mahu sebarang perbelanjaan baru dibuat ke atasnya. Saya ingin memaklumkan bahwa semalam, saya telah menolak untuk menggunakan sebuah kenderaan jenis Mercedes S600 yang telah dibeli dan dipor oleh Jabatan Perdana Menteri JPM sebelum saya memasuki pejabat, kata Anwar Ibrahim. Sebaliknya, saya telah membuat keputusan untuk menggunakan apa saja kenderaan sedia ada di pejabat untuk kegunaan harian, katanya dalam hantaran di Facebook semalam. Semalam Perdana Menteri itu berkata kerajaan tidak akan membeli kereta rasmi baru untuk kegunaannya atau melakukan sebarang pengubahsuaian di pejabatnya. Jelas Anwar, dia ingin mewujudkan budaya tidak membazir dana kerajaan sebagaimana amalan pentadbiran terdahulu. Katanya pembaziran itu termasuklah membeli permaidani dan mengubahsuaikan pejabat. Mereka sebut umpamanya karpet di JPM itu ada yang pecah, saya kata tak apa, ripet sikit-sikit cukup, jangan beli yang baru, kata Anwar. Jadi ini sebagai mesej kepada semua pemimpin jabatan yang lain supaya ingat, dalam keadaan sekarang kita patut mulakan budaya baru. Jangan gunakan wang kerajaan untuk kemudahan kita, katanya. Ini yang amat menguntungkan rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, kita sangat bersyukur mendapat Perdana Menteri yang begitu berjiwa rakyat. Demi untuk memajukan sebuah negara, memulihkan negara yang sudah lama merosot ekonominya ini, jadi kita sama-sama mendoakan supaya yang amat berhormat Datu Sri Anwar Ibrahim ini akan terus mendapat kesehatan dan dapat meneruskan pertadbirannya sebagai Perdana Menteri.